Jadi tugas seorang mu'allim yang pertama adalah asyafaqah alal mut'allimin. Menanamkan rasa kasih sayang, rasa cinta, rasa kasih sayang terhadap orang-orang yang belajar. Guru kita radhiallahu abuya radhiallahu. Masya Allah, Tabarakallah. Semua yang sudah mengalami beliau merasakan kasih sayang beliau. Merasakan. Luar biasa kasih sayang beliau terhadap mu'uridnya. Sampai-sampai kalau pas ke pulangan Sandri, Sandri itu mau pulang. Pulangnya itu dulu itu tanggal 1 sawal. Itu sudah disiapkan oleh beliau mobil untuk mengantarkan Sandri. Disiapkan, diantarkan. Masya Allah. Bensinnya sudah disiapkan. Kalau lebaran semua Sandri itu dikasih pakaian. Perempuan dan laki-laki. Diantarkan ke rumahnya masing-masing. Ini kalau bukan tanda kasih sayang, tanda apa lagi? Ini yang diajarkan oleh guru kita sekalian. Kasih sayang. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kita punya guru, betul-betul sayang kepada kita. Betul-betul penuh dengan rasa cinta, rasa sayang terhadap kita seorang muridnya. Meskipun ya kita seorang muridnya. Murid Nupika sebelum nunggu. Beliau tidak bosan terus membimbing kita. Terus mendoakan kita. Tidak bosan. Sampai kita Alhamdulillah. Ya Allah berikan ilmu berkah jasa siapa? Guru. Oleh karena hati-hati ya. Jangan melupakan guru. Pada kejari ajangan. Kita seorang murid, alumni, alumni. Jangan lupa sama guru. Jangan lupa, jangan memutuskan hubungan dengan guru. Guru. Hati-hati. Apalagi gurunya ulama besar. Gurunya wali Allah. Hati-hati. Bisa kawalat. Dimana mahukan karena jasa itu jadi guru. Jadi, Kalau bukan karena jasa bimbingan sang guru, anak ini akan binasa selamanya nanti di akhiratnya. Karena orang tuanya tidak mengajarkan. Tidak mengajarkan akidah yang sahih, yang benar. Tidak mengajarkan cara ibadah yang benar. Tidak mengajarkan akhlak-akhlak hati yang baik. Ya akhirnya akan binasa. Akan binasa kelak di akhiratnya. Kalau tidak ada bimbingan sang murapi, sang guru yang membimbing seorang murid. Karena sudah ya nak. Jadi kadenya. Ya, kadenya nungges malasan ren. Kita mutuskan hubungan jengnu jadi guru. Ya. Teruskan. Teruskan. Perkuat hubungan kita dengan sanggup. Sanggup. Meskipun guru kita sudah di alam barzah. Tetap yang menjadi guru. Kalau guru itu guru yang sebenarnya. Guru mursyid. Apalagi ya. Kekasih Allah gurunya. Tetap beliau-beliau menadrah. Ya. Beliau-beliau melihat. Memperhatikan sang mu. Muridnya. Diperhatikan. Meskipun beliau sudah ada di alam bar. Barzah. Memperhatikan kepada seorang murid. Asasi muridnya. Tidak memutuskan hubungan dengan sanggup guru. Kardos. Ya. Nanti anak-anak sandri. Benar-benar kalian itu. Harus betul-betul ya. Berterima kasih. Berbuat baik. Kepada sang guru. Terima kasih.